Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Mehmet Waluh TV Kali ini aku mau membahas tentang WC Buntu Atau bisa dihilang kamar mandi yang buntu WC yang tersumbat Yang tidak bisa ngalir atau bagaimana Disini aku ada saran Biasanya sih ada jual kita khusus buat WC Buntu Tapi ini ada masukan dari pelanggan Dan juga banyak orang bilang Yang sering orang pakai disini Ini dia pakai bahan dasar soda api Soda api itu dengan berbentuk cairan atau seperti garam Yang biasa dipakai sih kayak seperti garam Nah ini ke teman-teman kalau mau lihat Bahannya Ini namanya soda api Soda api ini Ini keras sih sebetulnya Ini bisa buat WC Buntu Yang mana Apa namanya Yang tersumbat-tesumbat bisa pakai ini Asal jangan Ini Jangan kena tangan ya teman-teman Ini kena tangan panas Kalau kena tangan panas Kalau bisa nanti Ini kalau misalnya umpama WC Buntu Atau tersumbat Bisa dilarutkan di air dulu Kalau sudah larut Baru kita siramkan ke Yang buntu itu Atau bisa langsung Langsung Nunggu larut berapa menit Atau setengah jam Langsung disiram aja Gak apa-apa Ini bisa buat buntu-buntu yang ini Oke teman-teman Semoga bermanfaat Namanya ini Soda api Bisa juga Yang cair juga Ada ini yang cair ya Aku ambilkan Nah ini teman-teman Ini yang cairnya Bentuk cairnya Kalau ini yang bekunya Ini soda api Dua-duanya sama Tapi ini berbentuk cair Ini yang Kristal Tapi sih yang kebanyakan Dipakai yang kristal ini Yang kebanyakan Biasanya WC-WC Buntu itu Dipakai orang Untuk yang tersumbat Atau yang di kamar mandi Menghancurkan yang Yang intinya yang Buntu lah Oke semoga video ini Bisa bermanfaat Nanti kalau prakteknya Jangan sampai Kena tangan Oke Ini nanti Dilarutkan dulu ke air Kalau sudah laru Dember Siramkan yang kebuntu itu Oke teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Di subscribe Like, share And comment Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya